oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya gimana kabarnya semuanya semoga sehat selalu hari ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan tentang bagaimana cara membuat video flash mob saat MPLSA berikut sedikit cuplikan videonya tolong kekompakannya tolong fokus oke siap merah mulai selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati peralatan yang ada tapi bahan-bahan yang utama yang harus kita persiapkan yaitu yang pertama itu saja adalah peserta 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 flash mob ini kemudian yang kedua video zoom ya zoom meeting kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga yang ketiga adalah saya menggunakan video editing vegas dan yang terakhir adalah saya menggunakan ya untuk menggambar atau untuk membuat komposisi ini saya menggunakan OBS ya open broadcast software ya langsung langsung kita mulai yang pertama adalah tentu saja kita melakukan zoom meeting ya video zoom meeting yang disitu nanti kita akan merekam kegiatan zoom meeting itu ya adegan-adeganu tadi ya kita melakukan perekaman menggunakan software zoom meeting ya sebenarnya bisa juga dengan menggunakan apa namanya OBS juga kita rekam tapi kalau mau praktis bisa langsung menggunakan zoom meetingnya ya untuk hasil rekamannya atau file mentahnya kurang lebih seperti ini setelah saya melakukan atau setelah kami melakukan zoom meeting ya oke kita cari layer yang lain oke rekam oke jadi kita melakukan rekamannya adalah tahap demi tahap ya sesuai dengan jumlah peserta kalau kita ingin melibatkan atau kita ingin merekam seluruh peserta maka kita harus sabar merekamnya tahap demi tahap ya halaman demi halaman zoom meeting yang ada nah disini kebetulan pesertanya ada sekitar seratiga ratusan 150 sekian putra dan 150 sekian putri tapi ini yang saya tunjukkan hanya yang putra saja dan dari 150 peserta itu ketika gabung zoom itu zoomnya membentuk zoomnya membagi mereka dari ke dalam enam halaman ya dalam enam halaman dengan penuh dengan penuh gambar seperti ini enam halaman seperti ini ya jadi bergantung dengan layar yang digunakan setahu saya jumlah galeri atau kotaan zoom seperti yang bisa tampil dalam satu layar berapa itu bergantung dari besar layar setahu saya dan saat ini saat itu waktu yang layar yang kita gunakan waktu itu adalah mangkomudir ya sehingga dalam satu layar itu ada sekitar 25 kotak seperti ini dan ada lima halaman dengan perhalaman adalah 25 kotak seperti ini nah adegan yang kita lihat ya bisa kita lihat disini sudah nyala siap-siap ya itu adegan yang pertama ya karena disini kita ingin menggunakan komposisi warna merah dan putih maka peserta kita minta untuk menggunakan kain atau kertas yang berwarna merah dan putih yang kita minta mereka untuk angkat ya secara bergantian ya yang pertama ini kita merah terlebih dahulu nah jadi kita kasih haba-haba kepada mereka ya untuk menyiapkan kertasnya kemudian kita hitungi kemudian kita minta untuk angkat ya mulai nah pastikan ketika melakukan adegan ini sebelumnya mungkin ada latihan terlebih dahulu sehingga nanti ketika briefing ketika sudah mulai di-record zoom-nya nanti bisa apa namanya kompak seperti itu ya langsung pada mengangkat nah kemudian pastikan zoom-nya dalam bentuk atau dalam tampilan fullscreen dan dalam tampilan galeri ya tampilan galeri dan fullscreen ya jadi hilangkan biasanya kalau di samping-samping itu ada chat-nya atau ada partisipannya list partisipannya itu disembunyikan saja kemudian dibuat full seperti ini kemudian direkod ya ketika rekod ketika sudah mulai rekod pastikan tadi ya kan anak mengangkat ya kemudian peserta mengangkatnya dengan secara bersamaan dan kemudian ini akan kita lakukan secara bergantian maksudnya apa kita akan pindah nanti halamannya ya sampai 6 halaman ya dengan adegan yang sama yaitu mengangkat warna yang sama kemudian menahannya setelah beberapa detik kemudian diturunkan nah yang perlu diperhatikan adalah pastikan ketika mengangkat seperti ini ya itu tidak terlalu dekat dengan kamera ya entah itu kamera hp atau kamera laptop yang digunakan oleh peserta karena apa ini akan mengubah warna dari kain ya yang mungkin sejatinya temanya merah tapi ketika terlalu dekat nanti mungkin akan mendetek kamera akan terlalu dekat nanti sehingga bisa berubah menjadi warna hitam atau mungkin terlalu cerah ya sesuai dengan kualitas kameranya masing-masing nah kemudian pastikan ini halaman yang berbeda ya tadi yang pertama ini adalah halaman yang pertama ya kita ulangi dengan kita tampilkan halaman yang pertama kemudian selanjutnya kita tampilkan halaman yang kedua dengan adegan yang sama nah dan pastikan adegan di setiap halaman ini nanti yang akan kita tampilkan ya karena kan itu zoom proses merekam terus ya kan merekam terus pastikan ketika adegan di setiap adegan perhalamannya itu durasi dalam mengangkatnya itu sama ya jadi sehingga ketika nanti kita gabungkan gambarnya itu naik dan turunnya munculnya itu bareng ya jadi nanti tidak akan ada bolong-bolong yang terlalu banyak nah ini ini halaman ketiga kemudian ini halaman keempat ya kan kita lakukan adegan yang sama di setiap halaman zoomnya ya error kita sampai ke halaman ya terakhir zoomnya nah ketika sudah selesai di halaman terakhir baru kita ganti warna ya entah itu putih atau misalkan menghendaki warna yang lain juga boleh sebenarnya kita pun merekam adegan zoom ini hanya satu halaman ini saja itu sebenarnya cukup karena kita akan gabungkan nanti pun juga misalkan gambar yang sama itu juga bisa misalkan putih kita putih kita ambil dari adegan satu halaman gini merah juga sama kemudian kita susun yang sama tapi ya nanti gambarnya hanya akan seputar orang-orang ini saja ya kan hanya seputar ini jadi nanti akan rasa kebersamaannya akan kurang makanya ini kita pastikan untuk setiap halaman kita rekam kemudian nanti kita satukan sehingga memang adegannya benar-benar mob ya flash mob jadi benar-benar gerakan yang massal yang besar seperti itu nah setelah kita lakukan rekaman ini per apa namanya untuk per halaman zoomnya ini sampai yang putih ya untuk ketika zoom sudah kita stop recordnya nanti akan jadi sebuah file nah file-nya jadinya ini yang barusan saya play ya ini kebetulan 1,4 giga nah kemudian kita olah gambar ini kita potong-potong untuk nanti akan kita susun di OBS nah untuk menyusunnya terserah dengan software editing apapun dan disini saya menggunakan Vegas nah disini kita akan ambil persegmen-persegmen tadi ya kan per halaman-per halaman tadi yang merah ya nanti akan saya sendirikan yang putih akan saya sendirikan akan saya cupliki akan saya ambili satu persatu nah ini hasil rekaman zoom ya dengan durasi yang cukup lama karena kita merekam 6 halaman ya kan merekam 6 halaman yang satu halamannya isinya 25 kotak 25 peserta ya putra dan putri jadi lama sekali kemudian hasil rekamannya ini kita ambil kemudian kita olah kita ambil bagian-perbagiannya per halamannya per segmennya jadi misalkan nanti akan saya akan mengambil warna merah dari sini misalkan nah ini ini adegan ketika halaman berapa ini halaman oke siap ini akan saya potong-potong dari sini aja misalnya mulai nah kita ambil adegan dari kata adegan dari mereka mengangkat dan sampai mereka turun ya kita potong-potong di sana ya kalau ini kita split di vegas dan sampai turun nah ini turun dengan turun oke sampai situ dan saya split lagi nah ini sudah jadi satu halaman atau satu segmen maaf aku pencet nah disini ya nah ini adalah satu segmen ini satu segmen warna merah halaman pertama nah ini filenya akan saya namakan putra merah satu nah kebetulan disini saya mengambil adegan untuk warna merah ini hanya tiga halaman jadi kan ada enam halaman nah yang tiga halaman pertama saya ambil untuk warna merah dan halaman yang tiga halaman terakhir saya ambil untuk warna yang putih ya karena kita melakukan bergantian setelah merah selesai kemudian kita lakukan warna putih nah ini di Vegas ada fitur render loop region only ya mungkin di software ready tinggalnya juga ada cuma namanya apa saya kurang paham nah kita render hanya bagian ini ya dan kita render as kita nyalakan render loop region only nah formatnya terserah sini ya kalau menjaga kualitas kita ambil full HD karena rekamannya ini dalam screen full HD kemudian kita render oke anggap saja saya sudah merender karena sudah ada file jadinya kemudian sama ini putra anggap saja putra 1 kemudian ini nah ini sudah ganti halaman lagi ganti orang ya ganti orang ini orang sebelumnya kemudian ini halaman selanjutnya perhatikan orangnya berubah nah orangnya berubah nah ini akan jadi merah kedua karena disini masih adegan merah saya akan ambil warna merah berarti saya akan ambil dari sini saya split lagi sampai ke ketika mereka menurunkan kain atau kertasnya nah sudah saya split berarti ini nah ini berarti akan saya render saya render lagi render as bagi putra merah 2 ya saya render misalkan sudah kemudian dan seterusnya begitu pun juga saya mengambil warna putih dari total panjang rekaman zoom ini ya oke kalau ada yang belum tahu cara merekam zoom melalui zoom ya banyak tutorialnya bisa cari sendiri oke adegan bisa diulang-ulang terserah sampai mungkin terlihat sempurna oke nah ini misalkan saya butuh yang putih maka saya akan ambil dari sini sebelum mereka mengangkat kertas atau kain warna putih ya dari sini mungkin dari sini kemudian saya split kemudian sampai mengangkat kemudian turun nah mereka sudah menurunkan kertas saya split oke nah kemudian ini akan saya render bagian ini menjadi ya bagian yang menyala ini jadi putra putih satu nah nanti saya juga akan saya juga mengambil putra bagian putih yang lain kemudian saya akan namai filenya putra putih dua putra putih tiga kemudian yang bagian putri pun juga sama saya ambil ya kemudian saya render bagi perbagian perhalaman akan jadi ada putri merah satu putri merah dua putri merah tiga dan putri putih dan seterusnya nah sehingga hasilnya seperti apa kurang lebih hasilnya seperti ini ya ini adalah hasil potongan-potongan perbagian perhalaman tadi per segmen ini ada putra merah satu putra merah dua putra merah tiga ya kemudian ada putri merah nah ini adegannya sama mereka sama tapi orangnya berbeda ya orangnya yang melakukan berbeda adegannya sama hasilnya juga sama merah-merah sama putih-putih cuman orangnya berbeda ini nanti akan kita gabungkan sehingga akan tampak seperti kayak kolosal ya karena orangnya banyak ini saya play misalkan yang putri merah putra merah putra putri semuanya putra putri semuanya ini hanya apa namanya lanjut adegan naik dan adegan turun nah tadi barusan terdengar putra putri putra putri semuanya terdengar suara itu karena waktu itu kami melakukan abah-abahnya kita rekam secara bersamaan putra dan putri itu bareng jadi satu kali abah-abah untuk putra dan putri ya seperti itu dengan dua zoom ya nah kalau misalkan kita punya satu zoom saja juga bisa tidak masalah kita lakukan sama seperti itu nah setelah terjadi potongan-potongan ini tadi ya potongan-potongan ini putri merah dua putri merah tiga dan seterusnya ini akan kita komposisikan akan kita buat komposisi di OBS nah kali ini saya menggunakan OBS untuk komposisinya membuat komposisinya nah akan kita masukkan dengan sebagai bentuk media source ini ya ini ada media source ya kita klik kemudian kita hidupkan loop-nya loop jangan lupa loop-nya dihidupkan disini kemudian kita browse terus dan ambil potongan-potongan video yang sudah kita pisahkan tadi misalkan saya mau ambil yang merah-merah dulu saya ambil putra merah satu oke dan saya ambil lagi loop-nya dinyalakan jangan lupa putra merah dua oke saya ambil lagi putra merah tiga loop ultra merah tiga oke 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 nah untuk menampilkannya kita harus transisikan nah seperti ini ya sudah transisikan dan perhatikan untuk suara apa disini ada grafisnya naik turun karena video yang kita masukkan ini media source-nya ada suaranya jadi suaranya naik turun disini pun ikut nah setelah masuk baru kita susun nah cuman kan kita butuh warna putih ya warna putih ya warna putih akan kita masukkan juga sebagai background-nya ya saya nyalakan loop putri putih oke kemudian saya ambil lagi media source oke loop dinyalakan jangan lupa putri putih 3 oke nah kemudian saya akan masukkan juga yang putra putih juga putra putih oke loop-nya dinyalakan dan kita tambah lagi putra putih oh putra putih putra putih 3 oke tadi yang merah yang putri belum saya masukkan saya tambahkan lagi putri merah loop-nya dinyalakan jangan lupa putri merah oke untuk putri merah saya akan ambil dua saja oh media source oke loop jangan lupa dinyalakan terus putri merah satu lagi ambil putri merah oke nah kemudian untuk memunculkan semua video ini kita transisikan oke nah setelah transis seperti ini kita tata nah mau kita bentuk seperti apa kita butuh gambar pemandu ya gambar pemandu sini akan saya tambahkan lagi image disini saya akan mencoba untuk mengambil atau membuat gambar angka satu yang sederhana saja oke nah ini angka satunya sudah muncul oke angka satu seperti ini nanti saya akan angka satunya akan saya warnai warna merah dan yang warna putih nanti untuk background nah ini image-nya kita kunci biar tidak tergeser-geser kita kunci disini ada gembok sehingga dia tidak gerak-gerak oke setelah itu kita susun yang warna-warna halaman-halaman berwarna ini kita perkecil-perkecil sudah banyak oke sudah nah ingat saya akan menggunakan warna merah disini oh ya agar transparan sehingga kita bisa memudahkan kita menyusun kita kasih filter image-nya ditambah color correction dan opacity-nya kita kurang dan close nah disini gambarnya tembus ya ini dan kita sesuaikan ini warna merah disini nah untuk kerapatannya besar-kecilnya itu tergantung dari pemirsa semuanya ya dari teman-teman kalau mau lebih detail lagi bisa disusun lebih kecil-kecil lagi dan lebih banyak ya itu akan lebih crispy gambarnya akan lebih detail kalau ibaratnya layar HP itu pixelnya lebih rapat ya sehingga gambarnya lebih bagus nah gitu ini nah ini gambarnya untuk memandu kita kalau sebelumnya itu adalah gambar burung garuda maka gambarnya adalah burung garuda gambar untuk memandunya oke ini sudah ngerasa itu nah sebenarnya sebenarnya tadi masih ada stock untuk warna merah dengan warna dengan orang yang lain di dalam gambar perhalamannya ini tapi supaya untuk mempercepat saya hanya akan meng-copy paste saja tidak meng-import lagi tapi akan saya copy paste sehingga nanti akan lebih cepat bisa kita copy paste ya kita tekan di apa gambarnya itu kemudian bisa di klik copy kemudian ctrl-p ctrl-c ctrl-p oke disini kita susun ya untuk yang melengkung bagaimana untuk yang melengkung tentu kita harus mengikuti garis lengkungnya untuk itu akan ada yang kita perkecil ya untuk bisa memasuk ke dalam sana untuk memperkecil ada dua cara yang penting yang pertama ini bisa kita perkecil secara langsung seperti ini misalkan ini langsung saya perkecil seperti ini atau kita bisa crop sehingga dari balok-balok kita akan dapatkan balok-balok tersebut lebih kecil misalkan seperti ini ini saya akan saya crop untuk menge-crop tekan alt kemudian digeser seperti ini di drag ujung-ujungnya nah ini misalkan menyesuaikan isian yang perlu diisi nah misalkan seperti ini ini nah ya oke dan seterusnya susun lagi emang ini butuh ketelitian dan tentu saja yang terpenting adalah kesabaran ya ini tinggal kita copy-paste copy-paste saja misalkan kita mau lebih cepat lagi nah udah ya coba gambarnya akan saya ini saya hilangkan gambarnya nah tapi jadinya seperti ini ini saya hanya ini aja gambaran kasarnya saja ya saya tidak akan membuatnya sampai dedil banget mengikuti garis angka 1 itu ini hanya untuk praktek saja ini bisa dimatikan untuk gambarnya biar hilang bisa kita klik coret matanya kita klik sehingga matanya tercoret disini logo mata akhirnya gambarnya hilang oke kalau penuh lebih detail lagi bisa mungkin dilakukan lebih rapi lagi ya ini hanya untuk praktek saja saya hanya memberikan gambaran umumnya saja ya lagi seperti ini oke gambarnya saya hilangkan oke angka 1 ini tidak melewak sidik tidak apa-apa ya oke setelah tersusun seperti ini kita bisa biar tidak udar atau bisa kita bisa group cara groupnya bisa dari sini kita klik bagian-bagian ini sambil tekan control atau kita bisa tekan tahan control kita klik bagian yang ini kita group supaya nanti ketika kita pindah-pindah kita geser bisa ini ya apa ikut semuanya nah kemudian kita klik kanan kemudian group selected items ini sudah jadi satu group oke kemudian tinggal kita bikin yang backgroundnya warna putih kembali lagi terserah mau sedetail apa untuk backgroundnya ini kita kembalikan ke teman-teman kalau mau lebih kecil lagi piksel-pikselnya lebih rapat berarti harus lebih teliti lagi dan lebih banyak lagi yang harus kita copy-paste copy-paste atau kita masukkan oh iya yang perlu diketahui di sini bahwasannya ini saya salah langkah setahu saya untuk OBS OBS itu tidak bisa undo dia gak bisa undo jadi kalau misalkan kita salah langkah itu sangat berbahaya karena akan membuang waktu seperti ini saya salah paste ini saya jadi paste angka 1-2 kali akhirnya ini numpuk-numpuk seperti ini nah ini harus hati-hati karena gak bisa di undo apa yang kita lakukan setahu saya saat ini mungkin ada teman-teman yang tahu kalau OBS bisa di undo caranya seperti apa bisa dikabari saya ini kita group aja lagi kemudian yang nyala ini yang nyala berarti adalah satu group nah ini ini group ini oke kita group group selected item oke group putih oke udah dan kita copy paste putihnya copy ini angka 1 groupnya namanya gak ada nama cuman group doang putih dan kita paste aja disini paste duplicate paste duplicate paste duplicate memang ini akan banyak sekali dan karena ini adalah apa namanya cara yang mungkin saya utik-utik ya maksudnya saya cari-cari sendiri ya kan sehingga mungkin saya menyebutnya ini secara goblok-goblokan ya kudu-kuduannya seperti ini mungkin ada yang punya cara lebih efektif ya menggunakan software yang lain seperti apa mungkin bisa bantu teman-teman yang lain ya untuk ditunjukkan cara yang lebih efektif untuk membuat mengedit video seperti ini ya oke oh 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 nah seperti ini kemudian akan saya copy paste lagi sejumlah banyak seperti ini apakah bisa oh minta di ungroup dulu kemudian akan saya pilih satu persatu seperti ini selanjutnya akan saya jadikan group ini memang harus sabar ya harus sabar atau memang saya saja yang tidak tahu caranya ya mungkin ada cara yang lebih praktis daripada ini bisa dibagikan saya group oke selanjutnya akan saya copy groupnya sehingga nanti langsung bisa banyak ini grup apa ya oh grup 2 ini ya yang nyalak grup 2 ini saya copy dan saya paste paste duplicate oke ya langsung banyak seperti ini dan saya paste lagi paste duplicate oke oke ini nah sudah tertutup kemudian yang angka satunya akan kita naikkan gimana tadi ini ya oke kita klik kanan kemudian order move to top nah ini angka satunya sudah paling pas kemudian untuk mengetesnya bisa kita transisikan hasilnya seperti apa nah hasilnya kurang lebih seperti itu nah kemudian selanjutnya setelah siap seperti ini ya kemudian kita akan melakukan rekaman perekaman ya perekamannya adalah dengan membuat scene baru new scene ini kita biarkan hitam saja ya kan nanti akan kita transisikan sehingga seluruh gambar untuk playsmob ini ini akan playing akan memainkan dari awal kita transisikan kita coba kita lihat nah lihat sebelah kanan dia ngeplay dari awal dan jadilah angka satu seperti itu nah selanjutnya adalah ketika sudah dirasa cukup kita akan lakukan rekaman kita transisikan lagi oke ini ya transisi ada disini ya oke kita akan setting recordingnya disini ini saya sengaja akan menjaganya full HD 1920 x 1080 sesuai dengan canvasnya ya kemudian setting untuk outputnya disini ini ada pilihan same high quality ini disini itu lossless lossless ini akan bening akan bening akan crispy cuman gede banget file-nya nah saya disini untuk tengah-pertengahan ya itu saya pakai indistinguishable quality atau large file size disini gimana dibacanya indistinguishable ya kurang lebih seperti itu kemudian saya kodecnya bulamkv atau mp4 terserah nah ini nanti akan tersimpan di folder video di c oke ketika sudah siap ya jadi saya klik ok kemudian kita selanjutnya ada klik start recording kemudian kita transisikan oke oke langsung seperti itu sudah klik start recording disini kemudian kita transisikan oke nah kurang lebih seperti itu untuk pembuatannya ya untuk pembuatan bahan dasarnya untuk perekaman durasinya terserah terserah sesuai dengan adegannya ini kan loop ya tadi kan dicentang loop ini jadi akan berulang-ulang terus berulang-ulang terus itu terserah dari lamanya terserah dari para pemirsa atau teman-teman semuanya oke nah sekali lagi saya tekankan kami tekankan untuk pastikan untuk ketika peserta mengangkat kertas atau kain itu durasinya sama ya abah-abahnya sama antara satu halaman satu dengan halaman yang lain dari di apa di zoom tadi ya di zoom meeting tadi supaya apa ketika disini nanti bisa digambar ini semuanya nanti naiknya bareng kemudian muncul warnanya itu durasinya sama kemudian pas turun itu bisa serempak ya seperti ini saya rasa cukup untuk rekamannya saya stop stop recording dan saya tutup dan saya lihat file jadinya di video sini harusnya nah ini kita play ya kita not play kita cari player yang lain oke apakah akan tampil ini hasil jadinya seperti ini hasil mentahannya ya ini masih harus kita edit lagi ini harus kita edit lagi ini kok terdengar suara ya suara berisik sekali itu adalah suara dari masing-masing kotaan disini ya jadi masing-masing kotaan ini bersuara saya bayangkan ini ada berapa adegan tadi ada berapa halaman ini bersuara bareng nah itu harus kita edit lagi dan juga kita edit sesuai dengan kebutuhan oke maka akan saya kembali ke Vegas saya kan saya buat project baru oke kemudian saya drag ini videonya ke Vegas disini yes nah ini maka akan saya hilangkan nah ketika sudah sampai di Vegas seperti ini 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 sudah siap edit terserah untuk kebutuhannya mau diambil seberapa mau dipadukan dengan video apa dipadukan berapa gerakan video ini kan baru satu koreo ya satu gerakan ya mungkin nanti dengan komposisi yang lain ini baru satu komposisi ya sehingga nanti ya bisa seperti menjadi video paper mop atau flash mop ya ini kan campur ada yang paper ada yang kayak macam-macam jadi video ada yang menyebutnya video kolase ya sesuai yang kita inginkan ini baru satu adegan kalau ingin adegan yang lain atau susunan komposisi yang lain berarti bisa membuatnya lagi di OBS tadi seperti tadi ya prosesnya dengan bentuk yang lain dan dengan detail yang lain juga tentunya nah ini saya akan mengambil dari sini dari sini saya split saya delete nah ini kan tidak ada ujungnya maksudnya untuk gerakan turunnya ini kan tidak ada ya maksudnya ya kebetulan tidak bareng karena ini ya tadi evaluasinya saya sampaikan pastikan ketika setiap adegan per zoomnya ketika kita kasih abah-abah itu sama durasi ngangkatnya dan turunnya itu bareng antar halaman nah ini saya anggap saja sampai sini ya untuk ini nah seperti ini saya slice saya delete bagian belakangnya nah kemudian ini saya copy kemudian saya paste ini agak cara licik ya tapi ini ya namanya editing ya namanya saja editing nah ini kan sampai dari sini dia akan mengulangi lagi ya nah ini akan saya reverse kan saya reverse kalau di software yang lain saya kurang paham untuk reversenya dimana nah jadikan kalau reverse kan dibalik ya kan yang disini berarti nanti dia akan mulai dengan mengangkat ya kan nah disini akan dibalik mereka akan berakhir dengan mereka menurunkan kertas atau kainnya tadi nah seperti itu nah ini sudah jadi satu adegan ya begitu nah kemudian untuk memperjelas warna ini bisa kita edit warnanya ya disini saya pakai tracks fx fx kita add kita naikkan saturasinya saturasinya supaya merah lebih merah ya disesuaikan saja ya supaya selera oke nah kurang lebih seperti ini jadinya ya baik oke demikian untuk proses pembuatan video sederhana ini ya yang mungkin ada beberapa yang berpikiran itu akan rumit ya banyak peralatan yang digunakan ternyata cukup mudah nah cukup zoom meeting ya peserta-pesertanya tentu saja kemudian software tadi ada pakai OBS kemudian software editing video dan disini saya pakai kegas nah kemudian bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya seperti itu oke saya rasa cukup untuk pembuatan video kali ini ini sudah 42 menit ya mungkin sedikit menambahin misalkan ada yang bertanya bagaimana membuat adegan ini kan ada adegan hover ya nah ini misalnya nah misalnya ini ada adegan yang gimana yang bergerak nah gerakan-gerakan seperti ini ini hanyalah permainan ya ini permainan nah seperti ini misalnya ini hanyalah permainan pen pen cropping altrack motion di software editing ya misalkan disini ini akan saya pen ya ada disini misalkan saya slice saya pindah ke atas ini akan saya buat bergerak ya kita jadikan track motion nah jadi area awal posisi disini ini akan saya zoom ya nah seperti ini saya akan memainkan key frame nya ya dari sini kita berawal dari sini kemudian saya akan berakhir disini untuk gambarnya maksudnya bukan sayanya ya oke disini ini sudah pastikan ini position dan kita gerakkan kita gerakkan oke oke nah misalkan seperti itu ini gambarkan jadi seperti ini ini tidak bisa oke jadi akan bergeraknya ini adalah efek dari pen and cropping aja dan kalau ini kita pakai track motion ya track motion nya di software editing video jemot di zoom dari kecil ke besar geser geser itu adalah permainan dari editing software nya oke semoga bermanfaat juga bisa untuk digunakan untuk membuat atraksi-atraksi yang lain dan ini ingatin hanya dua warna ya merah dan putih kalau misalkan ingin berbagai macam warna berarti saat rekaman zoom nya pesertanya diminta untuk membawa benda-benda yang beraneka ragam ya beraneka warna mungkin enggak hanya kertas kain warna merah atau putih saja mungkin kuning hijau tergantung kebutuhan tergantung dengan benda atau logo atau tampilan apa komposisi apa yang ingin dibuat sekian dari kami semoga bermanfaat kurang lebihnya maaf jangan lupa like, share dan komen misalkan tadi ada metode yang lebih praktis lagi supaya yang lain tercerahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih